Intro Pada hari Rabu 15 April 2020 dilakukan penyerahan bantuan medis oleh IK Pada atau Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Padang Sidimpuan kepada Pemko Padang Sidimpuan yang langsung diserahkan di kantor wali kota dan telah diterima langsung oleh wali kota Padang Sidimpuan Bapak Irsan Efendina Sution Donasi tersebut akan didistribusikan ke beberapa titik di daerah kota Padang Sidimpuan dan difokuskan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan Unsur-unsur dari Rumah Sakit Padang Sidimpuan beserta seluruh tim medis dan penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidimpuan Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bapak Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintah Kota Padang Sidimpuan yang memberi kesempatan pada kami turut serta bersama seluruh masyarakat Padang Sidimpuan menghadapi penyebaran virus corona dan penanggulangan penyakit COVID-19 di Padang Sidimpuan ini Wali Kota Padang Sidimpuan yang secara langsung menerima bantuan medis menyampaikan rasa terima kasih kepada Ika Pada sekaligus menyampaikan himbawan kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan Teman-teman Ika Pada dari Jakarta mengirimkan donasi untuk kita teruskan kepada fasilitas kesehatan kita 10 puskesmas dan 1 rumah sakit dan sebahagia untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan Jadi serang terimanya sudah sama-sama kita saksikan Dengan donasi ini yang pertama tentu kita harapkan akan menguatkan kita semuanya tidak hanya fasilitas kesehatan, tidak hanya gumbus tugas tetapi juga termasuk warga Kota Padang Sidimpuan untuk bersatu padu kita lawan corona di Kota Padang Sidimpuan kemudian yang kedua tentu apalagi momentu kita akan memasuki bulan suci ramadhan mudah-mudahan donasi ini akan memberikan manfaat dan pahidat yang besar kepada warga Kota Padang Sidimpuan tentu untuk semua itu kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ika Pada yang hari ini kita ketahui bersama dipimpin oleh Bang Ong B.H. Sibuan Mantan Lipati Dapan Selatan terkait dengan mekanisme pendistribusian dari bantuan ini sendiri nantinya akan seperti apa Pak? sebahagiaan dari donasi ini sudah ditentukan Ika Pada kemana alamatnya kita langsung akan distribusikan sesuai dengan alamat yang tidak punya alamat tentu timus tugas akan melihat di mana skala prioritas kepentingannya akan disalurkan sesuai dengan itu dan mungkin apa harapannya terhadap yang semua vitaminasi dan juga masyarakat yang nantinya akan menerima bantuan ini Pak? tentu yang pertama doa terbaik kita untuk Ika Pada mudah-mudahan seluruh keluarga besar di Jakarta diberikan kesehatan umur yang panjang dan dinindungi Allah SWT apalagi kita ketahui Jakarta hari ini TSBBI tentu pergerakan di Jakarta akan sangat sendir mudah-mudahan kepada seluruh keluarga besar yang dari Padang Sinipuan yang ada di Jakarta doa terbaik kita itu yang pertama diberikan kekuatan dan kesehatan kedua harapan kita adalah untuk seluruh keluarga yang berada di luar Padang Sinipuan untuk tahun ini kita himbau untuk menunda mudik kalau sayang seluruh keluarga di Padang Sinipuan tolong untuk tahun ini jangan duduk mudik agar rantai penyebaran virus ini bisa kita kita ini kita kita antisipasi kita putus karena Jakarta kita pahami tentu adalah zona merah tidak kawan-kawan kita yang berada di Jakarta itu masih bertahan di sana Insya Allah penyebaran kepada sendiri himbauan kita untuk menunda mudik dulu tahun ini jangan dulu pulang tahun ini kalau sayang kepada keluarga sayang kepada keluarga itu kita harus datang di Padang Sinipuan dirimuang banyak-banyak kepada keluarga agar menghadapi depan nanti keluarga yang ada di Padang Sinipuan bisa bergendira, bisa bersuka cita itu himbauan kita Pak terima kasih atas himbauan yang sudah disampaikan kepada masyarakat kita semoga kita selalu dalam kandesat dan semoga Bapaknya dalam kandesat Amin, amin, makasih juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dalam kesempatan tersebut, Tim Rau FM juga mewawancarai Bapak Ungkupar Monangan Hasibuan selaku Ketua IKAPADA yang saat sekarang sedang berada di Jakarta Dan terkait dengan agenda adanya pembagian ataupun pemberian bantuan kepada Pemko Padang Sinipuan boleh dijelaskan seperti apa Pak? Ya, kita memang memberikan bantuan ini dalam konteks karena ini kan kita sadar ini kan APD untuk penagam ini ini kan kurang Jadi kita khawatir bahwa rumah tanggung daerah kita dan pasitas kesehatan yang ada itu kurang kan APD dan peningguan diri dan sebagainya dan juga masyarakat kita kan masih banyak yang buruk berhenti di rumah dan sebagainya maka kita bikin banyak yang ke pasar dan sebagainya ya kita bikin ya sudah oke kita bisa bantu apa yang bisa kita bantu ya selanjutnya kita bicara sama teman-teman di Jakarta akhir-akhir kita bersepakati untuk memberikan bagian fokusnya untuk tahap pertama ini adalah rumah sakit kubung dan juga rumah sakit-rumah sakit yang menangani virus semua orang kemudian kita juga berusaha memberikan sebagian kepada masyarakat berupa misalnya adalah mesin semprot, mesin bentan kemudian juga sanitizer, kemudian juga masker dan juga tempat cuci tangan gitu nah itu yang kita coba himpun dan akhirnya Alhamdulillah kita bisa dapat himpun ya pada hari ini kita serahkan kepada pemerintah dan kemudian apa harapan dari Bapak sendiri dan juga Ika Pada dengan adanya bantuan ini kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan khususnya Pak ya kami sadar bahwa bantuan ini gak seberapa lah ya bukan kebutuhannya banyak ya gak mungkin kita bisa memenuhi semua kebutuhan ini karena ini hanya organisasi teman-teman yang peduli mungkin ya, karena itu kami tahu persis bahwa bantuan ini gak seberapa maknanya tetapi kecil apapun dia kami berharap ini bermanfaat buat masyarakat dan juga bisa mengajak teman-teman lain dari organisasi lain bisa berdiri di daerah kita harapannya itu yang pertama yang kedua harapannya adalah tentu supaya masyarakat bekerjasama dengan pemerintah untuk menangani virus ini karena pemerintah sendiri ini tidak sanggup menangani ini yang kedua-sendirian kalau masyarakatnya tidak di situ itu yang tidak bisa disarankan karena musuh kita ini kan tidak terlihat itu berbeda dengan kalau kita perang fisik dengan tentara lain dari luar kita bisa lihat ya kalau ini kan gak terlihat oleh karena itu satu-satunya cara yang paling bagus adalah untuk menjaga jarak dan juga kita diam di rumah dan kalau kita keluar kita pakai masker makanya kami perlengkapi dengan masker tapi tentu itu hanya sedikit sekali gak sebetulnya oleh karena itu ya mudah-mudahan banyak orang yang lebih penuhi dan juga teman-teman masyarakat kota mahasiswa pada hukumnya juga mempunyai nama yang paling utama adalah teman-teman kita dikenangkan mereka itu meninggalkan keluarga dan mereka mencuba itu risiko kalau APDnya bisa usah itu mereka bisa dengan buka terpapar oleh karena itu ya kita berharap supaya tidak banyak pasien yang masuk ke rumah sakit caranya supaya tidak banyak pasien yang masuk ke rumah sakit adalah dengan masyarakat itu disiplin menjaga diri sering mencuci tanan menjaga jarak sebisa mungkin tinggal di rumah dan seterusnya terima kasih terima kasih Terima kasih.